Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Memajukan bidang sosial politik dan militer. Enam kali tikaman belati bermata dua menusuk tubuh khalifah berbadan tegak itu. Meskipun usianya menua, namun kegagahannya tak hilang bahkan makin berwibawa dengan rambutnya yang sebagian besar telah beruban. Dengan segera para sahabat menggapai tubuh Umar bin Khotob, kemudian membaringkan beliau di rumahnya. Si pembunuh berusaha lari, namun ia dihadang oleh tiga belas sahabat yang dengan sigap menyergap. Meskipun begitu, belati persia yang sudah ditaburi racun digunakannya untuk melawan, sehingga enam sahabat terkena sahabatannya, dan kemudian wafat sebagai sahid. Abdurrahman bin Auf menyergapnya dengan kain sorban, sehingga si pembunuh tercekik. Namun ia akhirnya menusukan belati itu ke tubuhnya sendiri, sampai akhirnya ia pun mati. Seperti itu dinukilkan dari kitab Tarik At-Tabari dan Al-Bidayah Wanihaya. Matahari belum terbit, namun darah Umar telah begitu banyak tertumpah. Solat subuh hari itu menjadi salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah umat Islam. Pembunuhnya Fairos dipanggil dengan Abu Lu'lu'a, seorang penuh kedengkian dari Persia, telah menyiapkan rencana pembunuhan itu sedemikian matang. Ia berkonspirasi dengan beberapa orang Persia yang datang ke Madinah, diantaranya Hurbuzan dan Jufayna. Keahliannya menempa senjata membuatnya berkhianat pada kaum muslimin dengan cara membunuh seorang sahabat mulia. Sedangkan Hurbuzan, ia merupakan mantan panglima besar kerajaan Persia yang dijadikan tawanan. Karena ia merasa ingin dekat dengan pusat kekalifaan, ia memutuskan untuk masuk Islam dan beberapa kali mendatangi Umar bin Khotab. Sementara Jufayna adalah seorang Kristen Persia dari wilayah Al-Hiroh yang ditugaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqos untuk mengajarkan anak-anaknya membaca dan menulis. Dalam riwayat seorang sahabat bernama Abdul Rahman bin Abu Bakar, ia mengisahkan. Suatu hari ia melihat Fairos, Hurbuzan dan Jufayna sedang berbicara melingkar di salah satu sudut jalan Madinah. Namun tiba-tiba ia melihat ada belati terjatuh dari pakaian Fairos. Ia membenarkan bahwa belati itu ternyata adalah belati yang sama yang digunakan untuk menikam kalifah Umar bin Khotab. Bahkan menurut beberapa riwayat sejarah, rencana pembunuhan kalifah sudah mereka siapkan sejak Umar bin Khotab pergi haji. Peristiwa pembunuhan ini pun terjadi setelah Umar bin Khotab belum lama menunaikan ibadah haji. Dan di Mekah pun ada isu bahwa sekumpulan orang Persia ingin membunuh Umar di Jabal Arafah namun gagal. Di saat penuh duka itu, Umar bin Khotab sadar penuh bahwa ajalnya telah dekat. Ia berpikir bagaimana caranya untuk mengangkat kalifah sepeninggalnya. Dan beliau mengusulkan dua nama untuk diangkat menjadi kalifah untuk kaum muslimin. Yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah atau Salim Maula Abi Huzaifah. Namun keduanya telah wafat sebelum hari di tikamnya Umar. Untuk itulah Umar memerintahkan untuk dibentuk tim formatur yang terdiri dari sahabat-sahabat senior. Para sahabat itu berdasarkan nukilan Ibnu Katsir adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Awuf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdullah bin Umar ditambahkan untuk menjadikan tim itu berjumlah ganjil. Namun Umar memerintahkan agar anaknya tak diberikan hak untuk dipilih sebagai kalifah. Rahimah Kaullah, Wahai Singa Padang Pasir, Kalifah hebat dengan segala kejeniusan dan kewibawaannya. Umat ini sangat rindu padamu, rindu hadirnya sosok pemimpin setegas engkau. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama para sahabat dan suhada. Terima kasih telah menonton!